Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel oke teman-teman ini adalah TV LG ya, 55 inti 55UU66OH jadi ini TV keluaran 2019 yang saya rekomendasikan masih bisa dipakai di tahun kedepannya, 2022 karena ini kenapa ya, 2019 ini sudah digital TV ya teman-teman jadi banyak sekali kelebihannya, dan sekarang mungkin untuk harga bekasnya juga sudah murah sekali ya, karena harga barunya sekarang juga sekitaran 6 jutaan kalau misalkan teman-teman mencari yang tipe seperti ini ya, ini masih belum semat TV, cuman untuk kelebihan fitur-fitur, itu sudah banyak yang disematkan di tipe ini guys, nanti akan saya jelaskan satu persatu kelebihan dari televisi ini yang jelas disini dia sudah menggunakan layar Ultra HD TV 4K, jadi untuk resolusinya sudah 4K ya, juga panelnya untuk IPS ini bisa dilihat dari segala sudut kanan dan kiri jadi memang benar sekali yang sekarang ini banyak yang keluar nanocell, kemudian AMOLED ya tapi untuk IPS sendiri masih dijagokan, karena kenapa? panelnya lebih hawet, ya karena jarang sekali terjadi burn-in ya, kalau AMOLED kebanyakan itu yang terjadi adalah burn-in atau bayangan nge-flag-nge-flag ya di bagian layarnya, tapi untuk IPS jarang sekali terjadi, karena disini menggunakan backpack di bagian belakang layarnya oke teman-teman ya, salah satu yang ada disini kelebihannya dia menggunakan dynamic color yang kalau dilihat dari berbagai sudut memang bagus ya dynamic colornya ini, kemudian 4K IPS Display, 4K Active HDR kemudian DTS Virtual X ya untuk suaranya sendiri teman-teman bisa dengarkan, jadi suaranya ini sangat gelar banget oke disini ada mode gambar ya mode gambar ini bisa kita setel disini teman-teman, disini mode gambar ada jelas seperti ini, dia untuk kontras suaranya juga jelas, kemudian standar ada echo, kemudian sinema, kemudian sepak bola, disini ada menu juga permainan ya ada HDR Effect, kemudian ahli atau ruangan gelap, jadi kalau ruangan gelap dia bisa menghemat backlightnya kemudian ini kita pilih ahli jadi otomatis menyesuaikan keadaan ruangan gelap ataupun kecerahan kecerahan ruangan ya nah ini saya pakai mode jelas kemudian ada aspect ratio untuk bluetooth ya kita bisa menyambungkan bluetooth ya melalui speaker ini ya maksudnya dari handphone atau dari speaker bluetooth disalurkan ke televisi ini juga bisa jadi sudah support untuk bluetooth ya dari TV ini guys nah ini mode suara kemudian di mode suara ini bisa teman-teman lihat disini ada fitur pengguna ya guna ada sinema kemudian suara jernih ada sepak bola ya ada musik seperti ini nah ada permainan ada standar ya dan bisa dihasilkan fitur ini pengaturan keluaran suara speaker TV ke internal ya dan waktu tidur dan semua pengaturan yang lainnya bisa kita klik lagi disini nah seperti ini guys oke guys di menu home nya ini ada daftar aplikasi kemudian terkini ya multi view multi view itu dia gambarnya itu bisa gambar digital kemudian masukin yang satunya lagi gambar HDMI ya contohnya seperti ini kita masuk ke multi view disini ada TV ya kemudian disini ada nanti kita masukkan di input HDMI ya ini bisa kita perbesar ataupun ini juga bisa kita perkecil dan perbesar nah ini penampilan dari multi view dari televisi ini guys selain multi view ya disini ada secara TV langsung kemudian ini foto dan video video bisa kita setel melalui USB yang ada di sebelah kirinya nanti di inputnya guys kemudian musik ada sendiri dan ini ada pengaturan jam pengaturan jam ini pengaturan jam pintar bisa multi dunia bisa pengaturan lokal dan juga pengaturan alarm kemudian panduan TV ini bluetooth sound disini ada gambar bluetooth jadi ini bisa koneksi dari handphone kita suaranya keluar ke televisi ini dan ini tadi menu yang ada di samping itu adalah multi view oke guys itu dia fungsi dari menu yang ada di tombol home di remote tadi guys selain itu disini juga ada yang namanya sim link jadi sim link disini kita mengaktifkan gambar dari komputer ataupun dari pc yang menggunakan HDMI ke televisi ini jadi nanti ini kalau misalkan dipakai di ruangan hotel ataupun di resepsionis ini bisa kita atur gambar dari televisi ini yang sudah dimasukkan ke input HDMI dan ini adalah port yang disediakan di TV55OO66OH ini salah satunya disini adalah tempat service only berbentuk RS232C in control dan service 12V 1A kemudian optical digital audio yang ada disebelah kiri disini disini disediakan juga sebuah aux lane kemudian lane input ada component in berbentuk jack 3,5mm juga AV input yang ada disebelahnya berwarna kuning ini ada diagramnya di bawah sini ya teman-teman kemudian disebelah kanannya ini ada stereo ya speaker out berbentuk jack 3,5mm dengan 8 ohm juga disebelah kanannya adalah volume kontrolnya HDMI 1 kemudian H atau P out ya disematkan disini kemudian ini HDMI 1 dan disebelahnya ini adalah update dan reset tombol update dan reset kemudian ada di bawahnya lagi itu adalah antena kabel atau port anten nah disamping ini ada PCMC IA card slot yang ada di atasnya ini ya bisa kalian lihat sendiri kemudian disini ada USB in 2 ada HDMI in 2 itu dia port yang ada di TV ini guys satu lagi yang menarik dari televisi ini kalau dia tidak ada sinyal tidak menangkap sinyal baik itu dari HDMI maupun dari antena dia akan menampilkan gambar seperti figura seperti ini jadi kalau ini ditaruh di tembok ini seperti lukisan nah jadi ini dia gambar lukisan yang ada di TV ini kalau tidak mendapatkan sinyal dari HDMI ataupun dari antena oke untuk bobot dari televisi ini adalah 13 kilo panjang nya adalah 123 cm dan tingginya ini adalah 79 cm oke teman teman itu dia review singkat tentang televisi ini LG 55U 66OH ini dirilis tahun 2019 dan kebanyakan yang beredar adalah harga bekasnya untuk sekarang ini tapi untuk kualitas digital dari televisi ini kalian bisa lihat sendiri gambarnya lumayan oke terima kasih